Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Aziza TV, Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita berkesempatan memberangkatkan jama' umrah kali ini dengan KBIH Mujahidin di Pamulang, Tangerang, Banten. Mari kita berkenalan dengan salah seorang Ustadz yang akan mendampingi segalikus membimbing selama perjalanan ibadah umrah. Tafadol Ustadz. Dengan siapa Ustadz? Muhammad Yusuf Adam. Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Adam. Ini yang kali keberapa Ustadz? Kalau untuk Al-Aziza baru pertama kali untuk Al-Aziza. Kalau untuk beberapa travel lupa. Sudah sekian kalinya ya. Baik. Apa kira-kira kesan antum Ustadz setelah awal dari perjalanan ini kita berada di lounge yang mudah-mudahan ini membuat kesemangatan jama'ah lebih tinggi. Gimana Ustadz? Alhamdulillah kita pada hari ini kelihatan juga Bapak dan Ibu jama'ah Umrah Al-Mujahidin setelah melihat kondisi dan situasi yang di long ini juga merasakan nyaman sekali. Suasananya juga bagus dan dapat istirahat dengan baik. Kemudian juga disuguhkan dari tempat sampai makan minumnya. Alhamdulillah semuanya setidaknya sudah menghilangkan capek-capek yang dari rumah. Ya betul-betul. Alhamdulillah sudah bagus, baik dari beberapa jemaah kita juga komentar-komentar seperti itu tadinya. Amin, Alhamdulillah. Ya baiklah kalau gitu Pak Ustadz Muhammad Yusuf Adam. Mudah-mudahan yang Bapak bawa ini atau yang Bapak bimbing nantinya perjalanannya dimudahkan sama Allah. Amin, Ya Rabbul Alamin. Berangkat menjadi jama'ah atau kabilah yang baik, yang tertib, pulang menjadi umrah yang makbul, makbul. Terima kasih pemirsa Alja TV demikianlah wawancara kami. Kalau misalnya Ustadz kita minta satu kata untuk Al-Aziziyah, apa terbenam? Insya'Allah Aziziyah tetap semangat dan dapat melayani umat khususnya jama'ah umrah dengan baik dan lebih baik lagi sukses dunia akhirat. Amin, Amin. Bapak Ibu pemirsa Alja TV demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Adam. Beliau adalah dari KBH Mujahidin, yang mana KBH Mujahidin dengan Al-Aziziyah ini seperti bagian daripada tubuh. Kalau beliau misalnya tangan kami sebagai kaki atau sebagai kalau beliau di Mujahidin itu kepala mungkin kita bagian dada dan sebagainya. Saling melengkapi. Kita boleh beda, tapi satu tujuannya. Baik, terima kasih set atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.